Halo guys, sebelum kita membahas tanaman hias, subscribe channel ini, jangan lupa like dan share konten ini agar channel ini semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman hias pamornya naik sepanjang tahun 2020 lalu, sebut saja algonema, monstera, bilodendron, kalatea, potos alias sirigading, dan zizi plant. Tahun 2021 ini, tren tanaman hias tampaknya belum akan surut. Ini sejalan dengan pandemi virus corona yang belum meredah. Untuk Anda yang ingin mengeleksi dan merawat tanaman hias jenis lainnya pada tahun ini, tanaman apa yang sebaiknya menjadi pilihan dan bakal tren? Tanaman populer untuk tahun 2021 akan mencakup tanaman berdaun besar, seperti pilodendron dan alokasia. Ada beberapa jenis tanaman hias lainnya yang bakal populer tahun ini dan bisa Anda koleksi. Berikut beberapa jenis tanaman hias yang diprediksi bakal menjadi tanaman hias populer tahun ini. 1. Galatea redless snake atau Galatea lensifolia Katala redless snake akan mengalami momennya di tahun 2021. Daunnya yang berpola dengan daun bawah berwarna ungu tua, terlihat sangat indah bahkan dalam pot yang paling sederhana. Ujar dari direktur kreatif dan chipmaker Megan George dari The Zen Suitland. Pola daunnya menyerupai ekor ular berbisa, seperti namanya. George mengatakan Galatea redless snake adalah tanaman yang sangat baik untuk pemula. Tanaman ini memberi tahu Anda apa yang dibutuhkannya. Saat daunnya terkulai, berikan air yang telah disaring. Dan lihat daunnya menyerap semuanya, rang dia. 2. Galatea redless snake sensitif terhadap air yang mengandung banyak klorin, yang akan menyebabkan daun menjadi coklat pada bagian tepi. Isi wadah air dengan air keran dan berikan semalaman. Langkah ini memungkinkan klorin menguap sehingga aman bagi Galatea redless snake. Palem jari atau palem regu atau lady palm pasti ada dalam daftar tanaman hias populer untuk tahun 2021. Orang menyukai tanaman lantai besar. Mereka memuat percikan di ruangan kecil dan besar, serta instagramable. Tanaman ini juga bagus untuk latar belakang pada saat meeting zoom. Palem regu adalah tanaman berdaun besar seperti telapak tangan bergaya kipas yang berdasal dari China. Tanaman ini relatif mudah tumbuh di dalam ruangan selama Anda memberikan sinar matahari tidak langsung. Seperti kebanyakan pohon palem, lebih menyukai kelembaban dan akan mendapatkan ujung coklat dan penyiraman tetratur dan udara kering. Tanaman polkadot atau Begonia melculata. Pada tahun 2021, kami melihat dedaunan yang indah menjadi pusat perhatian. Ucap dari Jim Wood, manajer buah nidik produk. Wood mengatakan, Begonia khususnya seperti Reg Begonia dan Begonia Maculata akan populer pada tahun ini. Tanaman polkadot memiliki daun berbintik perak yang unik dan bagian bawah merah, menjadikannya tanaman dalam ruangan yang mencolok. Begonia secara umum mudah dirawat. Mereka menyukai cahaya tidak langsung yang terang. Tanah yang diangin-anginkan dengan baik yang sedikit mengering di antara penyiraman dan suhu sedang. Kuping gajah atau Alokasia regal silt. Kuping gajah Alokasia regal silt akan menggantikan fiddle lip pick sebagai tanaman hias populer terang dari Katrina Frolic. Spesialis pemasaran dan hubungan masyarakat dari Leafly Root. Kuping gajah adalah tanaman lengkap yang populer karena daun dan tingginya yang besar. Turat ungu kuning hijau di permukaan bawah yang akan menambah perbedaan warna yang tidak akan bisa ke ruangan manapun. Sama seperti fiddle lip pick, tanaman ini membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang ekstra. Tapi ini adalah tanaman yang unik dan instagramable. Waktu ekstra yang Anda akan luangkan untuk merawat akan sangat berharga. Papar Frolics. Sterling Silver Skin Dapsus Atau Skin Dapsus Truby Moonlight Tanaman yang saat ini menyebabkan kehebohan di antara pemilik tanaman hias adalah Sterling Silver Skin Dapsus. Sterling Silver Skin Dapsus adalah kerabat dari Potos, Melodendron, dan Monstera. Ini adalah tanaman merambat yang tumbuh lambat yang memiliki tidaunan hijau tua dengan kemelauan keperekaan yang elegan di atasnya. Ini adalah tanaman hias yang bersinar yang membuatnya dapat beradaptasi dalam berbagai kondisi cahaya.